Intro Ya guys, kembali lagi bersama dengan dia di channel kesayanganmu Nih, siapa yang punya kamera HP yang paling bagus? Siapa yang merasa dirinya HP-nya paling bagus kameranya? Hmm, dengan adanya smartphone ini, HP kamu akan menjadi insecure Kemarin kita udah bahas kan, namanya HP Sharp Aquos R6 Itu kameranya keren banget karena tuningan by Leca Kemudian ada juga HP-HP dari Huawei seri P itu juga kameranya tuningan by Leca itu keren-keren Nah yang ini, dia bukan hanya saja tuningan by Leca Tapi lensanya juga pakai lensa Leca Wih, gila, karena ini Leca sendiri yang bikin smartphone Gila kan? Leca bikin smartphone HP-HP yang kameranya bagus? Minggir Minggir Jadi ini Leca, bekerja sama dengan Softbank, membuat smartphone ini yang namanya Latespon 1 Softbank itu adalah kayak semacam investor yang berani menggelontorkan dana yang cukup besar untuk suatu proyek Nah ini nih, namanya Latespon 1 Atau Latespon 1 Tuh, tulisannya ada Softbank Kemudian ini boxnya baru sampulnya aja ya Kemudian kita buka aja si smartphone dari Leca Kebayang kan, Leca bikin smartphone, udah deh Kamera-kamera HP lain, minggir Minggir Nih, logonya Leca, tulisannya Softbank lagi Di sisi kiri ini tulisannya Latespon 1 Latespon 1 Ini bacanya Lates, bukan sih Iya, Lates lah ya Nggak ada informasi apa-apa Yang jelas ini speknya ya guys Udah cukup sangat-sangat gahar Dia menggunakan processor Snapdragon 888 Kemudian RAM-nya ini gede nih, 12GB Kemudian dia pakai screen refresh rate-nya 120Hz Udah lah, kita lihat lagi nanti ya Pada saat kita cek Antutu-nya Oke, langsung kita buka aja Si Lecaphone ini atau Latespon Oke Iya Aduh, ini plastiknya Kita taruh sini dulu ya Kita lihat belakangan si smartphone dari Leca-nya ini Kita lihat nih boxnya Ini boxnya minimalis ya Ini udah pasti kayak Kagak ada kepala charger nih kayaknya nih Semua sebab minimalis Aquos R6 aja juga minimalis Tapi Aquos R6 dia dapet Kayak sih nggak sih? Saya lupa deh Kayaknya nggak dapet ya Kalau ini kita lihat nih, dapet nggak? Si Lecaphone 1 alias si Lecaphone Oke, kita lihat belakang di sini nih Ada Bukaan SIM tray-nya kayak bukaan granat Yes Mantap Kemudian di sini ada adapter ya Dari USB Type-C ke USB A Untuk kita colok flash disk dan segala macem Buku petunjuk Dan ini bahasanya masih bahasa Jepang cuy Karena memang ini saya beli di Jepang langsung ya guys ya Secara global ini belum ada sih Jadi kalau kamu mau beli smartphone ini Ya nunggu versi global ya Nggak tahu kapan Tapi kalau kamu mau belinya langsung dari Jepang Udah ada nih Harganya itu sekitar 24 juta Tapi embel-embel plus biaya cukai dan segala macem Segala macem Bisa 30 jutaan nih guys Oke Nah ini dapet casing Mantap Casing-nya di dalamnya ini kayak ada bludru kain gitu Sangat lembut Dan ini di luarnya kayak rubber karet ya Karet yang keras dan ada logo Leca-nya Bentar ya Ya tuh Kita lihat lagi ke dalam Udah nggak ada apa-apa lagi Kita langsung lihat aja Ke si smartphone-nya Lechphone One atau Lecaphone Ya wih gila Wih gila Wow Wow Gila ini Desainnya mirip sama kamera-kamera Leca loh Lihat tuh Warnanya Warna silvernya Warna hitam bagian belakang ini Corak-corak yang ini Ih ini mirip banget sama kamera-kamera dari Leca Pantesan Ini baru nih Kamera Leca Eh kamera Leca Kamera phone Leca Kita lihat Kita lihat apa sih Uh udah ada magnetnya ya Wih gila Jogrogannya Kamera satu Wih Bermata satu nih Kamera bermata satu Kok serem-serem ya Keliatannya Serem dalam arti Apa Keren-keren Hasil kameranya Oke Sebelum kita lanjut Kita lihat dulu nih Sim tray yang dipakai Lechphone One Ini apa Kalau dari itu tadi Cuman satu nano sim Kita lihat ya Ya dia hanya Mindiakan satu Nano sim Dan buat micro SD Nano sim kedua Nggak ada nih guys Memang di Jepang sih Begitu ya Kayak nggak butuh Sim card kedua Gitu Aneh juga ya Oke kita lihat disini Sisi kanan ini Ada tombol power on off Tombol shortcut Buat AI Tombol volume pengeras suara Garis antena Dan ini ada Srip-srip-srip Bagaikan desainnya Dari Kamera Leca Keren banget loh ini Kemudian di bagian atas Ada slot SIM tray Yang kita buka Ada garis antena Dan microphone Di sebelah kiri ini Polos aja Cuman ada Satu buah garis antena Dan corak-coraknya Dari si Design HP ini Yang mencerminkan Desainnya Kamera Leca Pokoknya kamu search aja Di Google Kamera Leca Pasti bentuknya Kayak begini semua guys Dan di bagian belakang ini Ada speaker Microphone Garis antena Type C Dan jack audio Mantap Dan di bagian belakang ini Yang keren banget Ini terbuat dari Kayak lapisan Apa ya Lembut-lembut Kayak Lembut-lembut Karet gitu ya Lembut-lembut karet Dan disini ada Logo Leca Dan disini Ada kamera Yang ada tutupnya Yang kita bisa buka Dan ini pakai magnet Jadi bisa Nempel Tuh Oke kita buka Kita lihat Disini ada Satu buah kamera Ini kameranya Sensornya Satu inch Kalau gak salah Ini sensor tergede Di smartphone loh Kemudian Dia ini Kameranya Lensanya Pakai lensanya Leca Namanya Leca Summicron 19mm F1.9 Dengan sensornya 20MP Wow Lihat tuh guys Jogorogan kameranya Sekarang tuh Kamera Bermata Satu ya Kameranya Oke Dan di bagian depan ini Terdapat lensa 12MP Pixel Untuk selfie Dan ada earpiece Dan smartphone ini Memiliki dua speaker Di bawah dan di atas Oke langsung aja Kita nyalain Tidak pakai Banyak Hincong Oke Powered by Android Kita lihat Oke Keren Intronya Logo Leca Keren banget Mantap Ini guys Kita lihat Tampilan screen locknya Duh gila Keren banget nih Layarnya langsung Kinclong Merah menyalah Tajem lagi warnanya Dan ini Tampilan home screennya Kita bisa lihat Kalau si layar Dari Leca phone ini Atau Leca phone 1 ini Pakai jenis layar Yang pinggirnya itu Curve ya Melengkung Oke Saya gak tau nih Melengkungnya Apakah akan mengganggu tangan Di saat mengganggu atau enggak Biasanya kelemahan Dari layar melengkung Itu seperti itu Suka agak mengganggu Di saat kita lagi Memegangnya Muh Mantap Yang jelas nih Layarnya cerah banget Dan layarnya Si Leca phone 1 ini Udah menggunakan Screen refresh rate Nya 120Hz Nih Coba ya Tuh Lancar kan Ser Ser Lincar Ser Mulus ya Seng Gitu Kayak gak ada Langsung Seng 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 Mantap Mantap Oke Langsung kita cek aja Skor Antutu Benchmark Dari Leca phone 1 Ini berapa Ini dia Ini nih Oke Mencapai 798.352 Gak mencapai 800 sih Tapi kita lihat Dia pake Jerwannya Snapdragon 888 Oke GPU nya Adreno 660 Resolusi layarnya 1260 x 2730 piksel Kamera belakang Cuman satu nih 20,2 megapiksel RAM nya 12GB Internal Solid nya 256GB Kemudian Disini Baterai nya 4910 mAh Nanggung bener Kenapa gak dibuat 5000 aja ya OS nya udah Android 11 Mantap Weet Kita lihat lagi Disini NFC nya ada Oke Sekarang kita langsung Lihat juga GPU Mac Benchmark nya Dari si Lechphone 1 Ini Alias si Leca phone Mencapai 2.280.000 Wow Menyandang gelar Mac Longsor Nah Gimana nih Kita mau tes Game dulu Atau mau tes Kameranya Karena ini spesial Sama kameranya Kita cobain Buat tes Game dulu ya Abis itu Baru kita Geber Tes si Kamera Dari Leca phone Ini Kayak seperti apa Sebelumnya kita Main game Dulu nih Genshin Impact Ya ini guys Udah masuk ke Gamenya Genshin Impact Sebentar Ini saya ngeliat Layarnya aja Udah keren banget ya Warnanya tuh kok Mentereng Terus Kinclong Padet Detil Gila Gila Ini Ini handphone HP nya Journey banget Tuh Mulus lagi Tuh Speakernya ada dua Lagi stereo Wah Ini mah Smartphone kok Angker Bener Tuh 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 Apa nih Gak ada nge-lag sedikit pun Gila Tuh Seng Ini HP Halo Wah Gila Saya suka nih Warnanya Beneran Biasanya main HP itu Saking mulusnya Saya suka ya Mulus tapi Gambarnya biasa aja Ini main game Mulus Tapi Gambarnya Aduh Gambarnya Detil banget Oh Disini Emang nih Kurang ajar Ayo sini Berani Beraninya Si Si Cucunguk Satu ini Mental Sana Wiss Kurang ajar Coba ganti Kita keluarin Jurus Hiya Wiss Gila Wiss Mantap Gila Kita coba Main game Yang lain Ya Ya nih guys Ini main game PUBG Mobile Menggunakan Kamera Eh Menggunakan Smartphone Dari Let's Phone One Ngomongnya Kamera Soalnya Ini ke bawah Sama Lekanya Dan ini Lagi-lagi Bikin Bikin Keseng Main game Di layar HP Let's Phone One Ini Loh Tuh Lihat aja Kamu sendiri Tuh Ini dia Bisa Main Di Settingan Grafik Ultra HD Frame Rate nya Ultra Keren kan Ultra HD Jarang-jarang Main game PUBG Mobile Bisa Settingan Ultra HD Tuh Lihat gambarnya Guys Keren banget Warnanya Detil Lagi Lincah Lincah Lancar Smooth Iyalah Tadi main Genshin Impact Settingan Rata Kanan Lancar Ini Smartphone Speakernya Ada 2 Cuman Nggak Terlalu Kenceng Juga Guys Speakernya 2 Cuman Agak Sedikit Mendelep Gitu Suaranya Nggak Kayak Lantang Gitu Nggak Tapi Ya Lebih Baik Daripada Speaker Cuman Satu Kayak Mendelep Gitu Suaranya Biasanya Danteng Gitu Kan Ini Tung Tung Kayak Apa Ya Mendelep Gitu Suaranya Tapi Setilainya Bagus Punya Dua Speaker Gear Skopnya Aman Mantap Ya Ini Sekarang Kita Coba Main Game Call of Duty Mobile Main Di Battle Royale Dan Ini Pakai Settingan Grafiknya Rata Kanan Semua Ya Pokoknya Jadi Main Game Genshin Impact Paji Mobile Sama Call of Duty Mobile Ini Settingannya Rata Kanan Semua Guys Yang Saya Bikin Tersima Adalah Layar Dari Si Let's See Let's Phone One Ini Jernih Banget Detil Warnanya Enak Enak Banget Ngejreng Begitu Cuman Sayang Speakernya Ini Ada Dua Stereo Cuman Kok Agak Mendelep Suaranya Nih Tuh Mendelep Suaranya Ada Di Dalem Mantap Nah Sekarang Saya Mencoba Kameranya Dari Si Let's Phone One Alias Si Lekavon Yang Memiliki 20 Megapixel Tapi Sensornya Keren Banget Dari Leka Yaitu Leka Sumicron 19mm F 1.9 Gila Dan Kamer Depannya 12 Megapixel Yuk Kita Lihat Hasil Contoh Jepetan Foto Dan Dekot Video Dari Si Let's Phone One Ini Alias Si Lekavon Sebagai Berikut Ya Guys Ini Saya Ngerekam Pakai Kamera Belakang Dari Lekavon One Atau Lekavon Lebih Enak Didengernya Resolusinya Full HD 30fps Dan Ini Saya Sambil Jalan Kita Coba Sambil Lari Hop 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 Ya Jalan Lagi Gimana Itu Guys Anteng Ya Gila Sih Dan Ini Zoom Dua Kali Dan Ini Ultra Wide Mantap Jadi Bisa Sambil Di Rubah Ya Dalam Kondisi Lagi Nge Record Video Bisa Dirubah Lensanya Ke Zoom Dua Kali Atau Ke Ultra Wide Ya Guys Ini Pakai Resolusinya Full HD 60fps Sama Lagi Sanggah Jalan Juga Dan Ini Lensa Ultra Wide Kita Rubah Ke Lensa Normal Lensa Zoom Dua Kali Back To Lensa Ultra Wide Dan Lensa Normal Mantap Jadi Full HD 30fps Dan 60fps Bisa Dirubah Ganti Mode Lensanya Mantap Nah Ini Menggunakan Format 4K 30fps Kita Coba Ya Robah Lensanya Ya Ini Zoom Dan Ini Ultra Wide Backlight Lensa Normal Yes Jadi Full HD 4K Sama-sama Bisa Digonta Ganti Lensanya Mantap Nah Ini 4K 60fps Wadaw Gila 4K 60fps Masih Smooth Kayak Begini Anteng Lihat Wih Kita Coba Ya Robah Lensanya The Red Lensa Tele Lensa Ultra Wide Dan Lensa Normal Gila Keren Gila Saya Coba Sambil Lari Mantap Ya Bukan lagi Sony Guys Saya Bilangin Di Leca Phone Ini Atau Leca Phone One Ini Mau Format 4K 30fps Atau 60fps Mau Format Full HD 30fps Atau 60fps Semuanya Bisa Digonta Ganti Lensanya Ultra Watt Lensa Normal Lensa Zoom 2x Dan Juga Smooth Nya Bisa Sama Rata Semua Gak Ada Yang Full HD Smooth 4K Gak Smooth Ini Mau 4K Mau Full USB Mau 30fps Mau 60fps Smooth Aduh Gila Sih Lekap Udah Turun Tangan Begini Bikin Kamera Di Smartphone Mantap 5K Scorried 3D 1X 6K 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 7K 9K 8K 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 9K 10K Terima kasih telah menonton 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 dari si casingnya yang disediain dari leka phone atau leads phone one ya bentuknya kayak gini cukup tebel ya wis bagi banget ya tebel banget ngebob banget ini tapi ini karet sih karet yang tebel dan enak sih kalau jatuh-jatuh gitu oh 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 ini lensanya masih nongol dari si casingnya hati-hati nih Wah tadi saya sempat ngelempar untuk nggak papa saya tutup aja deh pantesan dikasih gini ya supaya aman kalau begini-begini lensanya nongol begitu keren mantap Oke demikian video mengenai si leka telefon at aliasi let's see phone one sebentar let's phone one siapa bilang let's see alias si let's phone one ini semoga bisa menambah pesan kamu dan mudah-mudahan ini bisa segera diproduksi di Global jadi bisa di apa bisa kamu beli secara muda soalnya nih hanya baru di Jepang aja nih Oke jangan lupa subscribe yang belum dan aktifkan loncengnya supaya bisa download video baru dari channel ini dan jangan lupa follow Instagram dan komentar kelihatan perkembangan gadget seperti ini lain sampai jumpa di video berikutnya bye-bye hai hai